Musim buah durian di Oku Selatan mulai terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Produksi buah durian berkurang dan tak sebanyak tahun lalu karena dilanda musim penghujan. Akan tetapi belakangan ini di penghujung musim, buah durian dijual murah mulai harga Rp5.000. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Alan, wartawan Tribun Sriwijaya Post yang kini sudah terhubung bersama kami. Ini rekan me untuk dinos durian yang dijual di sekian jalan saya di Kabupaten Selatan. Ada beberapa jenis yang dikutuk, yaitu durian jenis bubaga dan juga jenis bubaga yang biasa itu. Dan juga ada juga jenis durian dirokperon, yaitu rekan me. Ya kemudian berapa harga perbuahnya untuk durian jenis terong sendiri dan selisih harganya bagaimana dibanding durian pada umumnya? Untuk durian jenis terong ini memang kurang lebih positif, tapi harganya cukup murah. Harga yang dipatok para penjual itu seharga Rp5.000.000 sejak negara untuk durian yang biasa, durian jenis terong dan lain-lainnya. Ini disarang di angka Rp25.000.000 hingga Rp20.000.000. Jadi segisinya itu disarang Rp15.000.000 hingga Rp10.000.000. Ya kemudian apakah ada keistimewaan dari durian terong ini sendiri dan apakah warga malah cenderung memilih durian terong ini dibanding durian lainnya? Memang sejak pembunuh musim ini, durian terong ini memang cukup dibanding durian oleh para penjuali atau keluarga. Karena harganya dinilai lebih murah, lebih efisien dibanding dengan harga durian yang biasanya. Sebab dinilai-dinilai durian murah itu dinilai unik ya, karena ukurannya yang kecil dan juga rasanya juga enak seperti itu. Ya kemudian disebutkan tahun ini musim buah durian di Okuswatan sendiri mengalami penurunan karena musim penghujan. Mungkin bisa Anda gambarkan bagaimana pengaruh musim penghujan itu terhadap panen durian tahun ini? Ya kemudian memang untuk menghujan penghujan di Kabupaten Okuswatan Omong yang merasa kan memang kekurangan terjadi sudah bulan-bulan 7 hingga kemudian tahun 2021 hingga awal tahun 2020 ini. Jadi untuk dampaknya sendiri, pada buah durian atau buah durian ini memang saat masa pembungaan itu karena hujan yang lebat itu menyebabkan bunga itu rontok. Sehingga yang menjadi buah dari durian itu sedikit berkurang, sehingga menyebabkan musim panen itu berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu, karena ini. Terima kasih.